Di studio ST, kita lagi kedatangan sebuah lensa terbaru dari Fujifilm yang gue rasa bakal racun banget dan akan menjadi salah satu lensa favorit gue buat produksi. Kira-kira kenapa? Kita akan bahas lensa ini setelah bumper dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SMA Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif. Kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, gak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin udah diubah ke mode all. Biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. So, kali ini gue kedatangan sebuah lensa terbaru dari Fujifilm dengan nama Fujinon XF 18mm f1.4. Yang harganya di Indo gue belum tahu, belum ada informasi ke gue, tapi secara global dia dijual seharga 999 USD. So, walaupun gue suka banget dengan lensa ini, nanti kita akan bahas kenapa, tapi mungkin gue harus nabung dulu kalau memang mau meminang lensa yang satu ini. Atau gue ajukan pengadaan barang kantor, atau Fuji mau berbaik hati dengan meninggalkan sampelnya di studio. Kita juga sangat welcome. Oke, impresi fisik dulu sebenernya secara bentuk lensa ini agak mirip dengan lensa kitnya X-T4 yang ini, 18-55 dan cuman agak sedikit lebih besar aja dengan ring filter dia berada di 62mm, sedangkan yang ini cuma 58mm. Memang kalau diperhatiin agak sedikit lebih besar, tapi memiliki acuan bentuk yang menurut gue cukup mirip. Nah, sebenernya lensa ini feelnya mewah banget, solid parah, nggak ada feel plastik murah sama sekali, parah. Feelnya kayak lensa profesional banget, tapi karena gue jadi ngelirik lensa kitnya yang ternyata cukup mirip. Gue rasa kita perlu sedikit mengapresiasi Fuji karena memberikan lensa kit dengan feel semewah ini juga, yang padahal harganya terbilang cukup jauh. Tapi ya, pembahasan kita bukan itu, so kita balik lagi ke lensanya. Jadi sesuai namanya, lensa ini adalah fixed lens yang memiliki vokal 18mm, yang berarti masih terbilang sebagai lensa yang cukup wide. Sebenernya, angka ini buat gue agak mengganggu karena gue lebih suka dengan vokal 16mm. Di sini kita pun syuting pakai 16mm, tapi di sini Fuji memilih untuk membuat 18mm. Ya, mungkin karena ada limitasi tertentu dan mengejar ukuran yang masih terbilang compact juga, mungkin. Apalagi di sini, pada lensa baru ini, dia membawa bukaan hingga f1.4. Tapi paling nggak setelah gue cobain, 18mm ini masih memiliki karakter luas, gambar yang cukup identik dengan 16mm, walaupun agak lebih tight. Tapi masih bisa sangat berguna sebagai sebuah lensa wide pada berbagai jenis konten gue. Dan pastinya dengan bukaan f1.4, dia akan memiliki depth of field yang lebih sempit dari 16mm f2.8 gue. Sehingga menghasilkan background yang otomatis lebih bokeh. Sebelumnya, gue juga suka dengan jajaran lensa Viltrox gue yang punya aperture f1.4 juga. Tapi karena vokal paling wide cuma sampai yang 23mm, Fuji dengan 18mm ini jelas menjadi opsi yang sangat menarik. Dan pastinya, karena ini adalah lensa native Fuji, kelebihannya bukan cuma di vokal yang lebih wide aja. Gue udah coba lensa ini buat foto dan mengambil beberapa shot video, dan impresi yang gue rasakan adalah gue notice beberapa visual improvement yang cukup jauh dari jajaran lensa-lensa Viltrox gue. Obviously, udah expected juga. Gue bisa notice gambar yang diambil punya karakter yang lebih tajam, dan secara signifikan efek chromatic abrasion yang jauh lebih baik dari lensa-lensa Viltrox. Di beberapa kontras ekstrim, beberapa kali masih ke notice ada chromatic abrasion, tapi cukup terkontrol sehingga nggak merusak gambar. Jauh banget sama lensa-lensa Viltrox dan TT Artisan yang biasa gue pake juga. Tapi ya, memang itu jelas sesuatu yang diharapkan dari sebuah lensa native. Selanjutnya, masalah focusing distance. Ini juga berasa banget, karena lensa ini punya minimum focus distance di 20cm aja. Sedangkan di Viltrox gue itu biasa minimal sampai 30an cm. Mungkin terdengar nggak terlalu jauh ya, 10cm gitu kan. Tapi sebenernya ini ngaruh banget, dan membuat pengambilan objek kecil secara close up jadi possible. Ya, sebenernya beberapa lensa native Fuji gue, kayak 16 dan 23, punya minimum focus distance yang kurang lebih identik juga. Tapi kedua lensa tersebut nggak membawa bukaan yang sampai f1.4, kayak lensa ini untuk mendapatkan doff yang lebih sempit dan bokeh yang renyah. Jadi, si 18mm f1.4 ini masih lebih superior. Dan yang gue rasain sih, memang lensa ini mempermudah gue untuk menciptakan close up shot dari barang-barang kecil dengan lebih mudah. Sama kalau masalah low light, nggak usah ditanya. Karena udah f1.4, performanya di kondisi minim cahaya jelas udah cakep banget. Jadi bakal sangat fleksibel buat kalian yang hunting foto atau shot video di kondisi-kondisi cahaya yang kurang memadai. Autofocus performance juga udah sangat baik, sangat reliable buat temen-temen yang mau shoot video dengan mengandalkan fitur autofocusnya. Dia juga udah menggunakan linear motor untuk motor focusingnya dan itu memberi performa focusing yang cepat dan sunyi. Jadi nggak berisik gitu kan ketika dia berganti fokus dengan cepat. Dan itu memang hal yang menurut gue udah wajib banget kalau ada lensa Fuji keluaran terbaru. Mungkin sebelum kita lanjut, kita lihat dulu aja beberapa hasil foto dan video yang diambil menggunakan lensa ini. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi ini pengetesan video pakai lensa Fuji non 18mm f1.4 dan kalian bisa lihat belakangnya bokeh banget karena ini di f1.4 dan ini jarak penggunaan tangan aja. Jadi kalau misalkan kalian vlogi, nggak pakai tripod ekstra, nggak pakai pegangan ekstra, cuma pakai jarak tangan aja kurang lebih bisa dapat ya luas gambar kayak gini. Kalau tangan gue sih, kalau tangan kalian panjang gitu kan, kalian maling, harusnya bisa lebih jauh lagi. Cuman ya itu gue sih lebih prefer pakai lensa 16 sebenernya untuk nilai wide-nya. Tapi karena dia begitu bokeh ya, f1.4 gitu kan, terus cahaya juga bisa sangat tolerable gitu dengan cahaya-cahaya gelap, lensa ini jadi terlalu menarik gitu buat dilewatkan. Dan ya, ini sedikit pengetesan video. Dan kalian bisa lihat, focusing distance-nya juga bisa deket. Jadi bisa menarik gitu ya, ala-ala dalam gitu, ala-ala film-film, apa namanya film-film festival gitu kan. Dan ya, itu sedikit video vlog-nya. Oke, mungkin udah waktunya buat kesimpulan. Yep, gue tahu ini bukan lensa murah, tapi kalau kalian ada budgetnya, gue rasa ini akan sangat melengkapi gear perkontenan kalian. Kalau kalian adalah pengguna Fuji, of course. Fisiknya cakep, focal wide dengan bukaan besar yang membuat lensa ini sangat fleksibel dan pastinya kualitas gambar yang sangat baik membuatnya patut untuk kalian pertimbangkan. Oke, paling segitu aja review dari gue. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang cukup jelas. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Join juga server Discord kita biar bisa diskusi lebih intens lagi soal produksi ataupun teknologi. Linknya ada di deskripsi. Dan ya, itu aja. Oke, biasa. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke temen-temen kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SMMedia untuk menonton program terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendata. Itu aja. Gue Erwin di belakang kamera ada suka dan jangan lupa untuk berkaryo. Terima kasih telah menonton!